Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di video saya, selamat datang kembali di R&D Motorsport Seperti biasa, saya mau review stok motor yang baru pada masuk, ini ada beberapa unit yang baru masuk Dan ada juga unit yang kemarin masih ready ya Ini unit yang lain juga masih ada, cuma kita review yang harganya murah-murah aja ya Kita mulai dari yang paling depan dulu, ini ada Ninja 250 FI tipe ABS tahun 2016 Platnya F Bogor, untuk pajaknya telat 1 kali ya, bulan 8 tahun 2024, kilometer Rp 31.000 Dan untuk harganya ini di Rp 29.500.000 Ninja 250 FI tipe ABS tahun 2016 Rp 29.500.000 Kemudian ini sampingnya juga ada Ninja 250 FI, yang ini tipe standar ya Platnya B Jakarta, pajak hidup, bulan 12 tahun 2024 Dan kilometernya ini baru berjalan Rp 22.000.000 Dan untuk harganya yang ini Rp 29.500.000 Ninja 250 FI 2016, pajak hidup Rp 29.500.000 yang merah Kemudian ini ada yang seri KRT nih, tahun 2016 juga ya Ninja 250 FI tahun 2016 seri KRT Platnya B Bekasi, Kabupaten, pajak telat 1 kali, bulan 5 tahun 2024 ya Kilometer Rp 24.000.000 Dan untuk yang ini harganya Rp 28.500.000 Ninja 250 FI seri KRT tahun 2016, yang ini Rp 28.500.000 Nah ini murah nih, ini CBR 250 R CBU Thailand, Repsol Edition Original Ini cakep banget ini Tahunnya memang tua ya, ini tahun 2013 Tapi kilometernya baru Rp 26.000.000 Jadi untuk tahun 2013 termasuk motor jarang pakai Ini CBR 250 CBU ya Harganya murah aja, yang ini cuma Rp 15.500.000 Platnya BE Jakarta, pajak hidup panjang sampai bulan 6 tahun 2025 ya CBR 250 Thailand Tahun 2013 pajak hidup harga cuma Rp 15.500.000 Nah kemudian ini kita ready juga Ninja 250 RR Mono Ninja 250 RR Mono tuh satu silinder ya Tahun 2019, ini lampu depan sudah pakai Proji Platnya BE Jakarta, pajak telat satu kali bulan 5 tahun 2024 Kilometer baru berjalan Rp 24.000.000 Dan yang ini harganya cuma Rp 19.500.000 Ninja 250 RR Mono tahun 2019, harga Rp 19.500.000 Kemudian ini saya kasih yang murah lagi ada All New Ninja Nah ini All New Ninja 250 FI seri KRT Tahun 2018, warna hijau KRT ini warna paling banyak dicari ya Platnya BE Depok, pajak telat bulan 7 tahun 2022 Jadi tiga kali ya telatnya ya Dan untuk harganya yang ini kita kasih di Rp 37.500.000 All New Ninja 250 FI seri KRT 2018, Rp 37.500.000 Kemudian ini juga ada yang murah lagi, ini CBR 250 RR tahun 2017 Ini ganteng banget ini asli Livery-nya juga ganteng Tahun 2017, yang ini Plat B Pajaknya telat bulan 9 2022 Jadi udah masuk tiga tahun pajaknya Kilometer Rp 39.000.000, harganya cuma Rp 35.500.000 Honda CBR 250 RR tahun 2017 Modip udah ganteng, harganya cuma Rp 35.500.000 Yang lain masih ready, ini ada CBR 2019 Yang ini kilometer baru Rp 9.000 Ini ada All New Ninja, yang ini tahun 2019 Pajak hidup, kilometer Rp 15.000.000 Yang ini harganya cuma Rp 41.500.000 2019 pajak hidup, All New Ninja 250 FI ya Itu juga ada tahun 2021 Ini pajaknya baru aja telat bulan 6 tahun 2024 Plat B Jakarta, ini tahun 2021 Kita kasih harga di Rp 43.500.000 Ya itu dia, sebagian stok 250 cc-nya Ini masih ada CBR 250 Ini juga ada CBR yang modif limbah Moge nih Kaki-kaki udah pake CBR 600 sama CBR 1000 Ini harganya cuma Rp 47.000.000 Tahun 2019 Tipe ABS Modif kaki-kaki limbah Moge Pajak hidup harga Rp 47.000.000 Modifannya aja udah puluhan juta Ini juga ada Yamaha X-Max ya 2018 harganya cuma Rp 39.000.000 Pajak hidup Oke itu aja untuk stok kali ini Untuk yang minat nanti langsung aja hubungi Rendy Motorsport Kontaknya nanti saya taruh di kolom deskripsi Oke sementara itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih